Di masa pandemi, industri game di Indonesia ternyata makin berkembang dengan pendapatan mencapai 30 triliun rupiah. Namun pasar game Indonesia lebih banyak dikuasai pengembang game dari luar negeri. Data pengurus besar e-sport Indonesia menyebut pendapatan industri game di Indonesia pada 2021 mencapai 2 miliar dolar Amerika atau setara 30 triliun rupiah. Dengan kalkulasi 50 jutaan warga adalah gamer atau pemain game Indonesia disebut sebagai pasar industri game terbesar se-Asia Tenggara. Namun menurut data Kementerian Perindustrian, industri game lokal hanya menguasai 0,4 persen pasar. Ini membuat pendapatan besar industri game Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh pengembang game dari luar negeri. Akarnya ada dua sebenarnya. Pertama adalah pasti pendanaan. Karena butuh dana yang cukup besar untuk bersaing dengan luar. Karena luar itu untuk promosinya saja itu berlipat-lipat dari produksi kita. Yang kedua adalah talent. Nah kita harus memboosting talent sejak dini untuk bisa memenuhi kualitas daripada masuk ketika masuk ke industri game sehingga menghadirkan kualitas yang sangat baik. Mencoba membuat sebuah program yang untuk menghadirkan produk-produk game setahun itu lebih masif lagi, lebih banyak lagi. Lalu juga kita akan buka akses pendanaan, kerjasama, kemitraan dengan para publisher luar. Di EGREX juga ada EGREX Business. Pengembang game lokal sendiri mengaku saat ini nyaris tidak mungkin bersaing dengan game-game dari luar negeri, terutama soal biaya promosi. Yang paling mungkin dilakukan untuk memperluas pasar game lokal adalah menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan pada game lokal. Yang pertama jelas kualitas gamenya dulu yang harus kita perotasi. Kenapa? Karena kalau kita saingan aja sama studio game yang mereka butuh jutaan dolar untuk development itu jelas kualitasnya kan udah kelihatan gitu kan. Nah pertama mungkin kita bisa kejar itu dulu, kualitas gamenya dibawasin dulu. Kalau sudah kita bisa minta tolong media-media untuk ngasih tau ke audiens di Indonesia terutama, kalau kita itu juga bisa bikin game gitu. Nah dengan gitu kan player-player Indonesia juga punya rasa memiliki gitu. Satu di antara cara mempopulerkan game-game lokal adalah dengan mempertandingkannya dalam kompetisi e-sport. Piala Presiden sudah memulainya dengan menampilkan game lokal Lokapala sebagai bagian dari kompetisi. Tim Liputan Surabaya